Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga rahmat dan hidup Allah selalu merimpah datang kembali asliyo Bapak, Ibu, Pemirsa, dimanapun berada, pengawasan Masjid Al-Babarak Uji semoga rahmat dan salam, juga rahmat dan hidup Allah selalu terimpah kepada keluarga panjelengan Amin Ya Rabbil Alamin Bismillahirrahmanirrahim Wa idhaqilah lakum aminu kima amsalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa idhaqilah Ini kita sih bahas datang perilaku orang-orang Yahudi Terutama orang-orang Yahudi yang ada di Madinah Ketika Nabi Muhammad sudah hijrah di Madinah Nah di Madinah yang banyak adalah orang-orang yang sudah beragama Yaitu mempunyai agama yang dianud Yaitu Yahudi dan Nasroni Yahudi adalah agama mereka mengikuti Nabi Musa Yang dulu aslinya adalah Islam Wajeng Nasroni adalah yang mengikuti Nabi Isa Yang dulu juga Islam Nah itu di Madinah sudah maju sudah ada dua agama Yaitu Yahudi dan Nasroni Nah kajian Nabi dan para sahabat Berdakwah kepada mereka Terutama kepada orang-orang Yahudi Yang seperti di dalam ayat ini Wa idhaqilah Ranting dalam lakanit dan ucap aki Dikatakan Lahumaring wong-wong Yahudi Aminu podo imano shirokabeh Bima kelawan kitab Berimanlah kalian Dengan kitab yang telah diturunkan oleh Allah Orang-orang Yahudi Oleh kajian Nabi oleh para sahabat Diprentah supaya beriman Dengan kitab Injil Beriman dengan kitab Al-Quran Sebab orang-orang Yahudi gak mau mengakui Nabi Isa Sehingga kalau gak mau mengakui Nabi Isa Ini berarti tidak mau mengakui Yaitu kitab Injil Kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Isa Tentunya tidak mau mengakui Ajaran-ajaran yang ada dalam kitab Injil Sehingga juga orang-orang Yahudi yang ada di Madinah Itu juga tidak beriman dengan kitab Al-Quran Yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sebagai perduman hidup Pulau Panjenengan Mereka berkata ketika diperintah Berimanlah kalian dengan kitab-kitab Allah Yang telah diturunkan Yaitu Injil dan Al-Quran Kami hanya beriman Dengan kitab yang diturunkan kepada kami Yaitu kitab Taurat Jadi ngerti Mereka nenek moyangnya dulu Neku pernah bersemboyang La nabiya bakda Musa Wala kitab bakda Taurat Jadi nenek moyangnya orang-orang Yahudi Yang ada di Palestina Itu zaman setelah Nabi Musa sudah tidak ada Ini semboyangnya tidak ada nabi setelah Musa Tidak ada kitab setelah Taurat Akhirnya karena kesombongannya orang-orang Yahudi Allah mengutus kepada Nabi Taurat Ya sebagai Raja sebagai Nabi dan diberi kitab Taurat Mengutus kepada Nabi Taurat Dabur kepada Nabi Dawud juga untuk membantah ucapan orang-orang Yahudi Wala kitab bakda Musa Jadi setelah tidak ada kitab Setelah Musa tidak ada kitab Yang ada hanya Nabi adalah Musa Yang terakhir dan kitab adalah Taurat Taurat Nah sehingga dari sini Orang-orang Yahudi Orang-orang Yahudi yang ada di Madinah Sebagai anak turun Keturunan dari Bapak Elisik Yang ada di Palestina Ada di Israel Ini tidak mau mengakui Ajaran Nabi Isa Yaitu tidak mau mengakui kitab Injil Tidak mengakui ajaran yang di Nabi Yaitu memakai kitab Al-Quran Orang-orang Yahudi Jadi mereka kufur Ingkar kufur terhadap kitab-kitab Yang diturunkan oleh Allah Setelah Taurat Jadi dengan kitab Injil Tidak memakai Dengan kitab Al-Quran Tidak memakai Tidak mengakui Tidak mau mengakui ajaran Nabi Isa Tidak mau mengakui ajaran Nabi Muhammad Islam yang dibawa oleh Nabi Isa Tidak diakui Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Tidak diakui Tidak diakui Untuk nambai Yaitu kitab Allah Kitab Taurat Niku disempurnakan Dengan kitab Injil Mergo Nopo niku Waktu ini berbeda Tentunya hukumnya Ya berbeda Tentunya hukumnya Juga berbeda Kalau di zaman Nabi Musa Yang namanya Bertaubat Itu pasti dengan Membunuh Membunuh diri Faktulu Angkus akum Bunuhlah dirimu Fatabalaikum Maka nanti Awakan menerima Kobatmu Nah itu Kalau diterus-terusnya Kan ya habis Dilek Kobat Harus Membunuh diri Pada Nabi Musa Itu pun Pernah terjadi Sampai Yang mati Ada 70 ribu Itu Perkobatan Besar Lalu Allah menurunkan Kitab Injil Sebagai penyempurna Kitab Taurat Supaya Hukumnya itu Kerelekan Sesuai dengan Situasi Yang ada Dan Kalau Umat Yahudi Umat Nabi Musa Islam Yang dibawa oleh Nabi Musa Kalau terkena Najis Kan harus Dipotong Apa itu Bajunya Kain Baju Yang dipakai Itu harus Dipotong Enggak boleh Dicuci Padahal Air ada Memang Sarernya Begitu Lalu itu Disempurnakan Disempurnakan Dengan Kitab Injil Supaya Enggak Terus-terusan Umat itu Mendapatkan Ajaran Sengkuangel Kan pada Masa Nabi Isa Kan Orang-orangnya Kan Gampang Kan mudah Ini akhirnya Kitab Injil Itu Menyempurnakan Kepada Kitab Taurat Tentang Ajaran-ajaran Yang dulu Sulit Itu Oleh Allah Diberi Kemudahan Melalui Kitab Injil Yang Kitab Taurat Dulu Ajarannya Sulit Supaya Tidak Kesulitan Disempurnakan Dengan Kitab Injil Supaya Masyarakat Ya Tapi Ternyata Mereka Orang-orang Yahudi Tidak Mau Menerima Jadi Tidak Mau Menerima Bahkan Mereka Justru Banyak Membunuh Para Nabi Juga Banyak Memasuk Kitab Taurat Juga Kufur Terhadap Kitab-kitab Yang Diturunkan Setelah Taurat Yaitu Injil Dan Al-Quran Jadi Al-Quran Lalu Kitab Injil Itu adalah Membenarkan Kitab Taurat Supaya Lebih Lengkap Supaya Lebih Lengkap Supaya Lebih Sesuai Dengan Situasi Dan Kondisi Yang Ada Tapi Mereka Tidak Kelem Beriman Jadi Dari Nabi Yang Jumlahnya Ada 124.000 Nabi Itu Cacai Jumlahnya Banyak Sekali 124.000 Tapi Nabi Itu Sebenarnya Hanya Satu Yaitu Nabi Muhammad Yang 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 Lain Nabi Muhammad Nabi Muhammad Pengganti Tadi Pengganti Tadi Nabi Muhammad Nabi yang Awal Dan Nabi yang Akhir Nabi yang Awal Setoroh rohan Semuanya 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 Nabi Nabi Itu Ya Punya Nabi Ya Nabi Muhammad Jadi Nabi Muhammad Nabi 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 Pimpinannya Nabi Rasul Pimpinannya Para Rasul Sehingga Kitab Yang Diturunkan Kepada Nabi Muhammad Nikul Sangat lengkap Menyangkut Kitab-kitab Sebelumnya Mulai Menyangkut Ada Kitab Taurat Ada Kitab Jabur Ada Kitab Injil Terus Disitu Terkumpul Menjadi Al-Quran Al-Quran Terkumpul Menjadi Surat Fatehah Surat Fatehah Terkumpul Menjadi Bismillahirrahim Bismillahirrahim Disingkat Dari Bak Bak Disingkat Tadi titik Siji Berarti Bahwa Dunia Ini Dari Titik Satu Yaitu Dari Allah Sahna Wa Ta'ala Di Kanama Kanam Sebab Aku Sebab Saya Sesuatu Yang Sudah Ada Menjadi Ada Bak Isingkat Dengkut Di Yakono Mayakono Sebab Saya Sesuatu Yang Sedang Ada Ini Ada Wabi Saya Kunu Ma Saya Kunu Dan Sebab Saya Sesuatu Yang Akan Ada Menjadi Ada Adalah Sebab Saya Singkatan Al-Qur'an Bincang Bincang Ini Mau Bak Tok Niku Mawang Niku Ispordo Karo Membaca Al-Quran Mergo Niku Singkatan Dari Nopo Dari Fatihah Fatihah Niku Ringkesan Songkok Al-Quran Al-Quran 37 Ringkesan Dari Kitab-Kitab Allah Sebelumnya Kul Mucapa Sirah Muhammad Lahum Maring Wang Wang Yahudi Salima Mongkok Krono Opo Tak Kuluna Podo Maten Isro Kabe Ambiya Allah Yang Bila Nabi Nek Isy Allah Lek Panjen Iman Naruh Kitab Taurat Masak Nabi Nabi Dibunuh Tentunya Di dalam Ajaran Taurat Membunuh Itu Tidak Boleh Untuk Membunuh Kalau disitu Membunuh Diri Sendiri Yaitu Untuk Bertaubat Itu dalam Kitab Taurat Tapi Mereka Tidak Membunuh Diri Untuk Bertaubat Justru Nabi Rasul Yang Diperintah Disuruh oleh Allah Diukus Ini Banyak Yang Dibunuh Contoh Nabi Jakarya Contoh Nabi Yahya Bahkan Nabi Isa Jadi Target Untuk Dibunuh Tapi Mereka Orang-orang Yahudi Tidak Bisa Membunuh Nabi Isa Kenapa Sebab Nabi Isa Selalu Didampingi Malaikat Jibril Selalu Malaikat Jibril Sehingga Tidak Ada Yang Bisa Untuk Membunuh Tempat Nabi Isa Orang-orang Yahudi Jadi Oleh Allah Disini Di Al-Budji Serikal Kalau Memang Iman Dengan Kitab Taurat Kenapa Kok Masih Membunuh Para Nabi Membunuh Rasul Tidak Hanya Satu Dua Ribuan Nabi Yang Dibunuh Di Bani Israel Oleh Orang-orang Yahudi Dan Orangnya Kejam Kejam Terhadap Kebenaran Tidak Banyak Yang Dibunuh Sebelum Nabi Muhammad Itu Kan Sebelum Nabi Muhammad Kan Ada Nabi 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 Mulai Nabi Musa Sampai Seterusnya Itu Mereka Nabi Nabi Itu Banyak Yang Dibunuh Oleh Orang-orang Bani Israel Kalau Memang Beriman Dengan Kitab Taurat Tentunya Mereka Tidak Mau Melanggar Perintah Perintah Allah Tidak Mau Membunuh Para Nabi Dan Rasul Sama Dengan Orang-orang Islam Lepan Iman Karu Al-Quran Mesti Baya Sholat Lima Waktu Barang Naten Lepan Iman Dengan Al-Quran Panj Iman Dengan Nabi Muhammad Tentunya Mereka Kan Menikuti Ajaran Nabi Muhammad Kan Naten Tapi Panjir Kan Biasa Membaca Dalam Surat Al-Fatihah Bahwa Manusia Yang Diberi Beban Agama Oleh Allah Untuk Menjagaan Agama Itu Ada Tiga Jadi Sisi An-Am Taha Al-A'lin Orang Yang Diberi Nikmat Oleh Allah Diberi Petunjuk Diberi Ajaran Dengan Benar Dan Mau Mencari Kebenaran Kadun Dengan Nikut Termasuk An-Am Ta Al-A'lin Yaitu Jalannya Orang-orang Yang telah Kau Beri Nikmat Diberi Nikmat Agama Mau Mempelajari Dan Mau Mengamalkan Nikut Jadi An-Am Ta Al-A'lin Rajeng Nomor Kale Wonton Orang Yang Diberi Beban Tugas Agama Oleh Allah Nikit Adalah Tergolong Ahli Maksiat Ahli Duraka Yaitu Orang-orang Yahudi Yang Mereka Katanya Beriman Dengan Kitab Taurat Tapi Ternyata Mereka Tidak Mengamalkan Apa Yang Ada Dalam Isi Taurat Nikit Adalah Golongan Ahli Maksiat Dispor Doai Jerei Iman Al-Quran Tapi Ternyata Amalannya Banyak Menyimpang Dengan Al-Quran Wong Islam Yang Maksiat Dua Akeh Karena Dengan Kata Lawi Termasuk Wong Mukalaf Yang Diberi Beban Pugas Agama Untuk Dijalankan Tapi Nikit Tergolong Ahlu Maksiat Terus Wonton Ahlul Jahli Termasuk Zolin Neku Ahlu Jahli Yaitu Wong Sing Budu Jadi Diberi tugas Agama Ini Tidak Gelemikir Tidak Gelemikir Dan Selalu Dalam Kesesatan Perilakunya Baik Tapi Selalu Dalam Kesesatan Perilakunya Perilakunya Baik Bagus Tingkah Lagunya Bagus Pergaulannya Apik Tapi Akidai Keyakinannya Yang Sing Elek Tinggong Temasuk Ahlu Jahli Jadi Nopo Golongan Budu Jadi Orang Menerima Ajaran Agama Ini Ada Orang Yang Diberi Nikmat Ada Orang Yang Durhaka Ada Orang Yang Bodoh Tinggong Tidak Bodoh Ini Wau Ngerti Kalau Al-Quran Bener Tapi Tidak Gilem Ngamal Tapi Termasuk Nopon Tidak Gilem Mempelajari Akhirnya Lakor Tapi Selalu Keliru Terus Banyak Keliruan Dalam Beragama Bagus Tapi Karena Tidak Pernah Ngaji Tidak Pernah Mempelajari Akhirnya Selalu Salah Termasuk Ahlu Jahli Golongan Orang Nasron Yang Tersesat Yang Tersesat Mesti Ini Nopon Aku Yang Namanya Keyakinan Aku Kudu Sepatoan Tidak Perlu Diberdapatkan Wakot Nuhi Tumlan Teman-teman Den Larang Shirokabe Fihak Yang Dalam Kitab Taurat Nyang Kot Lihim Saking Mateni Poro Nabi Dalam Kitab Taurat Dilarang Membunuh Para Nabi Dilarang Membunuh Para Rasul Tapi Orang-orang Yahudi Yang Katanya Berperdoman Kitab Taurat Mereka Justru Banyak Membunuh Para Nabi Juga Para Rasul Wah Kitab Taurat Kidawuh Ikuril Mau Jujina Kedoyong Kang Wujud Fih Zaman Nabi Nabi Nen Dalam Zaman Nabi Kitab Nah Ini Ayat Ini Ditujukan Kepada Orang-orang Yahudi Pada Masa Nabi Muhammad Yang Ada Di Madinah Mereka Disuruh Diajak Mengikuti Ajaran Islam Tidak Mau Karena Mereka Mengakui Bahwa Kami Hanya Beriman Dengan Kitab Taurat Kitab Yang Ditulunkan Kepada Kami Bima Kelawan Perkoro Fa'alakang Lakoni Ingmas Sopo Aba'uhum Bapak Ewong Yahudi Liridohum Kronoridhone Poro Bapak Ewong Yahudi Bik Kelawan Perkoro Kang Den Lakoni Jadi Orang-orang Yahudi Yang Ada Pada Setelah Nabi Musa Orang-orang Yahudi Setelah Nabi Musa Niki Banyak Membunuh Warnafi Dan Rasul Tidak Mengikuti Ajaran Taurat Secara Keseluruhan Nuk 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 Minu Bibadin Walak Kuru Bibadin Mereka Beriman Sebagian Kufur Sebagian Mata Jadi Lek Jidawwi Ngekulom Mirah Tapi Kulog Gah Nua Koni Saya Mendengar Tapi Kami Ingkar Tidak Mau Menjalankan Lek Para Leluhurnya Mereka Banyak Membunuh Nabi Rasul Ini anak putunya Marem Rumah sana Hibrat Jadi Bapak Indonesia Isomateni Nabi Isomateni Para Nabi Dan Rasul Niku Dianggap Hibrat Niku Orang-orang Yahudi Yang ada Di Madinah Di Di Madinah Dan Pada masa Nabi Muhammad Mereka Diajak Untuk Masuk Nabi Burun Badan Wala Kodja Aku Melanjeksi Teman-teman Teko Sopo Musa Nabi Musa Nabi Musa Niku Pernah Didatangkan Oleh Allah Kepada Kaum Bani Israel Bilbayinati Kelawan Ngowo Piro-piro Ayat Di Piro-piro Ayat Piro-piro Muqjizat Nabi Diberi Muqjizat Niku Supaya Jelas Kenabianya Masih Nengoten Tapi Ternyata Nabi Musa Banyak Diberi Muqjizat Yang Sangat Menghirankan Bani Israel Tapi Ternyata Bani Israel Banyak Yang Tidak Patuh Termasuk Muqjizat Yang Diberikan Oleh Allah Kepada Nabi Musa Adalah Tongkat Yang Bisa Jadi Ular Tongkat Yang Bisa Jadi Ular Niku Kau Tongkatnya Nabi Musa Kira Tidak Salah Kau Kayu Bakau Kayu Bakau Jadi Tongkatnya Nabi Musa Dari Kayu Bakau Kayu Bakau Kan Awet Jadi Awet Wal yadi Lantangan Termasuk Nabi Musa Oleh Allah Diberi Yaitu Tangan Yang Bisa Meluarkan Sinar Tangan Jadi Yang Bisa Meluarkan Sinar Sehingga Seandainya Ada orang Yang Melihat Niku Isau Luto Sakal Itu Mujizat Nabi Musa Lajeng Termasuk Mareh Tufan Nabi Musa Isau Nekak 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 Jadi Zaman Fir'on Niku Pernah Ditekak Nekak Nekak Supaya Fir'on Mau Beriman Supaya Fir'on Dan Para Pengikutnya Mau Beriman Tau Ditekak Nekak Nenjir Itu pun Mereka Tetap Mereka Tidak Beriman Waljaroda Waljaroda Termasuk Belalang Pernah Didatangkan Belalang Neng Ninti Walang Belalang Niku Makan Kayu Makan Kayu Sampai Terjadi Pacek Paceklek, jadi terjadi Paceklek, nopo nipu tidak ada hasil nipu negara Mesir. Supaya mereka mau beriman, Bani Israel, tapi ternyata mereka tidak beriman, termasuk Rojo Fir'aun bersama pengikutnya tetap tidak mau beriman. Kutu, didatangkan kutu, kutu. Jadi kutu ada di rambut, ada di baju, ada di suwal, ada di suwal, tiap-tiap daerah-daerah tertentu manusia, ada di suwal, tiap-tiap daerah-daerah tertentu ada rambutnya, ada tumu, ada kutunya. Termasuk apa itu, baju-baju itu kabeh ini tumu, itu pada masa Rojo Fir'aun. Jadi didatangkan oleh Allah atas permintaan Nabi Musa, yaitu tadi tumu, supaya Fir'aun bersama pengikutnya beriman, tapi ternyata tidak boleh beriman. Wadwafadiyah, wadwafadiyo, termasuk lagi didatangkan kodok kata. Berarti kata itu pernah didatangkan oleh Nabi Musa. Nabi Musa minta datang ke usia Allah, supaya Fir'aun bersama pengikutnya diuji dengan kata. Jadi, dimanapun ada kata, sampai koromakanon anu, noponiku, gilo. Tapi mereka tetap tidak beriman. Wadwafadiyah, darah, sungai Nil mengalir darah itu pernah. Sungai Nil mengalir darah, sumur-sumur itu mengalir ada darahnya. Minuman ada darahnya. Itu termasuk mu'jizat Nabi Musa untuk, yaitu, supaya mengingatkan kepada Prodo Peringon. Wasinina termasuk lagi, pernah terjadi pateklik bertahun-tahun di zaman Nabi Musa. Pateklik bertahun-tahun. Watomsi, pernah terjadi kebutaan. Jadi, nengkau me Rado Fir'aun ini pernah terjadi buta. Kan, Nabi Musa, itu diperintah oleh Allah, ukhurus yadaka. Hai Musa, tanganmu, tanganmu keluarkan dari sakumu, ngan jai pika. Tahrus bayi doa. Itu nanti akan mengeluarkan sinar. Nah, sinar ini kira di sawam, tidak ada yang diwuto. Ada yang diwuto. Tapi, mereka, sama-sama menjadi buta, tidak bisa melihat. Tapi, diberi noponiku mu'jizat, semacam-macam, untuk mengajak Bani Israel, supaya beriman datang ke usia Allah, itu ternyata, mereka tetap, tidak begitu percaya, dengan, ajaran yang dibawa oleh, Nabi Musa. Lanjutnya ayat, sumat pakot tumul ijila, mimpak dihiwaan kumdolimun, sumat pakot tumuli, dati aki shirokabe, al-hijila, yang pedet mas, ilahan, yang jadi pengeran, mimpak dihidam sa'wuse, budale Nabi Musa, mimpak dihidhi habihi, indam sa'wuse, budale Nabi Musa, ilalmi koti maring, panggonan, janjini, Nabi Musa, nompok kitab Taurat. Jadi, setelah mereka, melalui lautan, termasuk, mu'jizatnya Nabi Musa, falakul bahri, yaitu, nopo niku, lautan, disabit dengan tungkatnya, niki menjadi jalan, jadi jalan. Akhiri, umatnya Nabi Musa, Bani Israel, ada 12 ribu, niki dibawa Nabi Musa, liwat, tengah segera, liwat jalan itu. setelah sampai, di tepi lautan, mereka mengetahui, kaum yang sedang nyembah, nyembah berhala. Nah, ini kue lah, matur nih Nabi Musa, hai Musa, masuk sepuluh sepuluh ini, kamu itu, mengajak kami beribadah, tapi, kami tidak pernah tahu Tuhan. Tolong, hai Musa, buat kalah kami Tuhan, seperti yang disembah, orang-orang ini. Nanti, orang-orang yang sedang nyembah, berhala itu, kaum Nabi Musa, itu terparik, dengan Tuhan, yang berwujud berhala. Bertahun-tahun, kami belum pernah melihat, Tuhan yang kamu sembah. Tolong, hai Musa, buat kalah kami, Tuhan, yang seperti disembah orang-orang itu, kami sangat tertarik, lebih tertarik dengan Tuhan, yang kelihatan itu. Nah, kan, ya, ya, nah, lah, mesti nih, setelah mereka itu, dari, noponiku, dari, nyabrang, lautan, selamat, mesti nih, ini bersyukur, ini anugerah dari, Allah, enggak, enggak bersyukur mereka, ya biasa, justru, di tepi lautan, di suatu kampung, mereka lewat, melihat, orang-orang, nyembah berhala, nyembah recok, mereka tertarik, minta kepada, Nabi Musa, supaya, Nabi Musa, membuatkan Tuhan, yang seperti, disembah oleh, orang-orang itu. yang seperti, yang seperti, ini, ini, setelah, selesai, Nabi Musa, noponiku, nyabrang, dari, lautan, bersama, umatnya, KB, 12 ribu, ini, jalan, di pecah, ketika, disabet, ini, jadi 12 jalan, rolas jalan, jadi, jadi 12 terowongan, ini, kula utang, ngotem, betul namu siji, 12 terowongan, sak terowongan, jadi, melaku, wong sewu, ngotem, nah, selesai, ini, Nabi Musa, diperintah oleh, Allah, yaitu, supaya, pergi, ke suatu tempat, untuk, menerima, kitab, Taurat, mother, di, di, wislamet, congkoh, segoro, kejaran, firman, ikri wau, akhirnya, Nabi Musa, bersama, umatnya, kaumnya, selamat, akhirnya, Allah, memberi tugas, kepada Nabi Musa, supaya, datang, di, gunung, Tursine, untuk, yaitu, menerima, kitab, Taurat, Nabi Musa, Nabi Musa, Nabi Musa, 20 hari, ini, dikatakan, oleh, Musa Samiri, ada, Nabi Musa, ada, Musa Samiri, Nabi Musa, adalah, yang menjadi, musuh, Raja Piringon, dan itu, anak angkatnya, Raja Piringon, Nabi Musa, oleh, Musa Samiri, ini, kafir, kafir, munafik, yang dulu, malah, di aso, oleh, Malaikat Jibril, di aso, oleh, Malaikat Jibril, malah, kafir, malah, muslik, munafik, lah, itu, akhirnya, Musa Samiri, bilang, sama, umatnya, Nabi Musa, Musa, ini, jadi, yang digolek, itu, yang harusnya, jadi, Buddha, sampai, petang, di, orang, balik, yang digolek, ini, kodoh, kalau, kalian, minta, supaya, dibuatkan Tuhan, seperti, yang ada di, kampung, sebelah, itu, nah, ini, akhirnya, Musa Samiri, ini, dimintai, oleh, umatnya, Nabi Musa, supaya, membuatkan, Tuhan, dikai, yukui, tanah, dibuat, patung, pedet, mas, lalu, nopo, niku, jurunnya, bolong, niki, pedet, mas, niku, wawu, akhirnya, iso omong, nah, ini, akhirnya, iso omong, lalu, niku, iblis, jadi, iso omong, akuiti, saya ini, yang dicari-cari, oleh Musa, nabimu, sampai, 40 hari, enggak pulang, ini, mencari saya, saya, disini, saya adalah, Tuhanmu, nah, ini, akhirnya, disembah, kali, umatnya, nabi Musa, lah, tengriku, nabi Musa, dikatakan, sudah mati, masalahnya, napa, lak lungo, patang, klo dino, tapi, lak ngitung, ora, patang, klo dino, jadi, sedino, semongi, dihitung, loro, maksudnya, sedino, semongi, dihitung, siji, satu hari, satu malam, dihitung, satu, sampai, empat puluh hari, satu hari, satu malam, dihitung, loro, lak ngitung, loro, loro, berarti kan, 20 kali, berarti kan, patang, klo dino, nabi Musa, masih, empat puluh hari, ini, dianggap, ini, tidak balik, ini, patang, klo dino, tidak, tidak balik, berarti, mati, ini, disembah, ya ini, patung, perdet mas, ini saja, akhirnya, nabi Musa, setelah, empat puluh hari, ini, wang sul, nah, ini, dari, umat, nabi Musa, ini, anu, nopo, ini, banyak, yang nyembah, perdet mas, akhirnya, mereka, disuruh, bertawbad, oleh nabi Musa, diantaranya, bertawbad, nabi Musa, minta, datang ke isya Allah, supaya, membunuh, diri, konmateni awa'i, konmateni, konmateni awa'i, akhirnya, mereka, mereka, yang, kodok, mengikuti, mengikuti, yaitu, bertawbad, membunuh diri, nabi Musa, nah, setelah itu, nabi Musa, nabi Musa, atas, sifat, kasihan, oleh nabi Musa, nabi Musa, minta kepada Allah, supaya, pertobatan itu, caranya, dijabut, lalu, Allah memberikan, pemudahan, kepada mereka, yaitu, noponiku, akhirnya, mereka, berhenti, berhenti, supaya, saling, menggunuhi, berhenti, pertobatannya, pernah terjadi, pada malah, nabi Musa, ini, ajaran, tahu, ceng asli, ngotan, ini, kisai, umat, nabi Musa, ngotan, 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 waantum, pa isrokabe, kudolimuna, pordodolim, sirokabe, bidsikhodiklan, ole, nadajake, perdet mas, jadi, orang-orang, bani israel, yang dibawa, oleh nabi Musa, diselamatkan, dari kejalanan, rojo, vergon, tapi, setelah mereka, selamat, dari, kejalanan, rojo, vergon, mereka, justru, banyak, nyembah, berdet mas, yang dibuat, oleh, Musa, Samiri, pordol, 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 rahe, orang-orang, yang dihormati, yang dihormati, itu, kejalanan, Poro Bapak Ibu Nabi Niku ada 124.000 Rosul ada 315 Jadi Rosul ada 315 Nabi ada 124.000 Dihitung Mulai Nabi Adam Ada Nabi yang Dikenal ada yang tidak Termasuk yang tidak dikenal Nabi ini kata jenengan Ulama Bani Israel Ulama Ulama umati Kaambiyai Bani Israel Ulama umatku Seperti Nabi-Nabi Bani Israel Jadi muridnya Titik, 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 titik Mata Ini mata niku Ada Nabi yang Punya wilayah Luas Ada Nabi yang Disitu Tugasnya hanya Beribadah Mata Nah dari Para Nabi dan para Rosul Niki Waktunya Mata Seng Sa waktu Ada yang berbeda-beda Seperti Nabi Zakaria Nabi Yahya Nabi Isa Niki sezaman Mata Lajeng Ada Kadis Nabi Jawur Dan Nabi Sulaiman Niki sezaman Nabi Ibrahim Dengan Nabi Lut Niki sezaman Nabi Lut yang Kurnaan Niki sezaman Lajeng Jadi Rasul kata Tolong ngatus Limolas Ada pun Yang ada dalam Al-Quran Nabi Rasul Yang dikenal Itu hanya Dua puluh Lima Maksudnya Dua puluh lima Rasul Yang dikenal Nabi Rasul Yang lain Tidak dikenal Maksudnya Tapi Saat saya Saat nonton Dan yang paling banyak Adalah Mereka Di Bani Israel Sehingga Ketika Nabi Muhammad Menerima Wahyu Al-Quran Mereka Tidak mau menerima Orang-orang Yahudi Tidak mau menerima Sebab Umumi Wahyuki Diturunin Nabi Bani Israel Keturunan Dari Nabi Ishak Nah kok Nabi kok Kok Arab Nabi kok Kok Arab Gek keturunan Kok Ismail Nah ini ya Nyala-nyalai Aturan Mubewong Yahudi Kota Dari Nabi KB1 Rasul KB1 Rp3 Molas Niki Pimpinannya Adalah Nabi Muhammad Rasul Pertama Di Bumi Adalah Nabi Nuh Nabi Nuh Rasul Pertama Di Bumi Tadi Adam Itu Nabi Lalu Nabi Putra Nabi Adam Nabi Sis Nabi 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 Adam Putra Nabi Sisi Nabi Ses Hati yang Terakhir Dilahirkan Semua Anak Putra Nabi Adam kabel niku kembal anang weto anang weto tapi yang nabi sis hanya nabi sis itu niku yang jadi nabi makanya ini pun umum lah misalnya gada putra putra ini kata terus yang sukses ini umum nabi anda yang ngotor yang sukses mengotor niku jadi kalau nonton niku rasul-rasul niku kata ada yang dikenal ada yang boden kata nabi isa ya nabi ya rasul rajang nabi musa ya nabi ya rasul ada rasul niku oleh Allah ditugasi untuk menyampaikan wahyu di rasul nabi niku diberi wahyu tapi gak wajib menyampaikan di ngotor niku sehingga ada yang ada nabi yang pengeriku hanya menjaga kemurnian kita taurat hafal taurat jadi nabi yang ada antara nabi musa dengan nabi isa termasuk nabi-nabi nabi nabi-nabi nabi khiskil nabi samwick nabi 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 samunt Nabi yusa nabi armia itu adalah menjaga kemurnian save mereka itu hafal kitab kitab taurat dan mereka tidak ditugasi menyampaikan kepada kaumnya tadi nabi ciri-ciri ibaratnya ngerti ini pulau yang nabi yang gede terus jalan kan alit-alit sekupit kecil-kecil mungkin tengkampung dengan gadah anak buah terus jalan kan hanya dicontoh dicontoh perilaku jenengan dicontoh ibadah jenengan jenengan gak wajib menyampaikan apa yang saya sampaikan tapi jenengan diikuti di kampung diikuti tiang-tiang-tiang-tiang karena nabi edawo ngulama umati kambiai bani israel ulama umatku seperti nabi-nabi bani israel jubai wakih tapi titik-titik-titik ya waktan ulama sing dengeriku umatnya kata kayak bapak ke anwar jahit itu caro rasul rasul sing pancen bagiannya gede ya waktan jadi nabi dan rasul ini kata ada yang dikenal ada yang buatan dari para para nabi dan para rasul punya pimpinan yaitu nabi Muhammad sehingga nabi Muhammad itu dikasihlah sayidu ambiyak busine para nabi sayidu mursalin busine para utusan imamul ambiyak imame para nabi imamul mursalin imame para utusan terus kenapa waktan oke jadi kalau rasul man ufiyah orang yang diberi wahyu dan wajib menyampaikan pada umatnya nabi diberi wahyu tapi gak wajib menyampaikan pada umatnya maksud mungkin masih ada gerakan membatalkan kolat oh ini termasuk ada petang yang lain jadi ketika solat termasuk gerakan yang membatalkan solat adalah gerakan yang tidak dibutuhkan ketika solat contoh ini sehingga dibutuh ini misalnya tenggeri ku noponiku amin benak nih serba nih diserba benak nih anu jadi sampai gerakan tiga kali cicik lurus ini terus ini sampai tiga kali itu membatalkan membatalkan solat tapi gerakan sampai tiga kali disitu dibutuhkan dalam solat ini tidak batal contohnya sami Allah huriman hamidah ini dengan gerak ini tidak batal karena gerakannya dibutuhkan di dalam solat sebagai sunat hai'at ingatkan jadi gerakan yang tidak dibutuhkan dalam solat pilih sampai mutawa lihat tiga kali nuli-nuli terus ini membatalkan solat kecuali kalau memang disitu tidak bisa noponempet contohnya ghatelen dikukur dikukur titik tidak krosok krosoknya kudu kudu kecuali ini tidak batal jari gerak-gerak ini tidak batal yang batal ini tangan 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 jari ini tapi walaupun tidak tidak membatalkan ini jangan sampai gigit dulanan pada masa nabi lihat sholat sholatnya di lapangan masjidnya belum di keramik masih disitu banyak kerikil-kerikil jadi orang sholatnya tidak dulanan kerikil jadi sholat harus dulanan kerikil itu ya ada terus lihat sholat dan diusapi badu nah sujudnya di tanah sujudnya di tanah diusapi badu terus nanti sujud lagi setelah sujud diusapi badu nah itu oleh nabi diperintah diusapi badu wibar sholat air mematikan hp boleh asal sampai gerak tiga kali berturut-turut hp misalnya kering-ring flek langsung kita menengsi baru balik salaman balik sedang kepale itu boleh pokoknya sama ngantos ngwene 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 tiga kali berkurut-kurut batal satu kali saja blok langsung dipijat tek menengsi pada itu setelah itu terus sedekat lagi muni lagi ya dipijat mali sepertinya gak tahu harus tiga kali gerakan contohnya kopi jatuh itu diambilkan dia boleh jatuh tadi ngambil kopi klik tadi si ji loro menengsi lalu itu ngeten jakem klik telur batal si ji loro telur ini kan terus lalu ini batal jadi ketika masih dua menengsi di ngeplot nih ambil kopiah ketika pakliat ambil kopiah satu dua hekek ini ke menengsi terus menengsi sekedar batu makminah apa boleh asal gak nuli nuli sampai 10 pun boleh asal tidak nuli nuli gak terus menerus gerai jadi gak terus menerus jadi diilmongi bu mudah yang di bu misal nuli nuli yang dikukur nuli nuli bingung nuli kukur batal salatku menjadi tidak berharga dihadapan Allah ya dikukur nuli dikukur ngukur dengan biji misalnya kalau biji tidak tahu biji loro biji loro tidak tahu, biji limo biji limo tidak kerasa bergaruk-garuk ria di bulik tadi ketika gatel ini bulik bergaruk-garuk ria sampai tiga kali berturut-turut bulik konten 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 orang yang akan mendakan sholat ada orang yang sholat ini dimakruhkan tidak ilok ini khakinan wahakiban yaitu ngempet nge ngempet pipis ngempet ngentut nah mula ketika akan ngentut sebelum sholat ini kan ngentut ngeri yang memang yang memang memang yang kebelet pipis dipipis ngeri kebelet ngek 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 sampai sholat yang yang ngempet pipis ngempet ngempet ngek ini hukumnya makro dimakrohkan nah ketika sholat ngek sop ngarep ngek seintuk misalin seintuk sak rokaat terus di tenggeriku kebelet ngek meddal mufarokok memisah dari iman jadi sholatnya dibatalnya lek meddal kalih tangannya kita ditutup ini hidung dia menandakan yang di tenggeriku batal makanya tidak ditutup karena ini orang mutung emang menghalusnya apa tidak cocok kalau iman jadi ibu-ibu pun ngek ketika panjang ngek kuat ngempet ini ku akhirnya sholatnya dengan batal terus ini kan meddal dengan nutup hidung kalih tangan kiwa ngek tanda ini ini ajarannya nabi ngek 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 selama pengeriku memang tatal ngek 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 dendak dianggap wong mutung ngek 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 makanya orang sholat itu harus parohul kolbi kosong atini supaya bisa konsentrasi kan parohul kolbi kosong atini jadi saat jurung takbir ngek atini dikosong ngek lek ternyata tenggeriku kudu pipis ya sampai ngantau sholat se yus pipis riyin ngoteng langkau gak cukup na jamaah ya ketinggalan sak roka itu wis terbilang jamaah panggak walaupun jeneng kengen salam terakhir ini termasuk kebagian jamaah apa yang kau jumpai ketika jamaah maka itu sempurnakan sempurnakan neku anu imam itu ada imam yang sudah di jadwal dianggap namanya imam rowatif imam yang sudah ditertibkan sholat berdu kalau sudah ada imam yang di jadwal maka orang lain ini ini harus seizin dari masyarakat yang ada tidak seizin ini hukum yang haram roh-roh imam ini menyakitkan orang lain dan ini menyakitkan orang lain ini jadi kalau dalam satu masjid ini tentunya imamnya satu saja kecuali badimu safir yang mereka sholat jama' kosor maka mereka harus sholat grupeniku tidak boleh bermakmum kepada orang yang berdomisiri di sini tiang Jakarta enak tiang sekat dengar ini jama' isa nah terus mereka menjamak maghrib dan misak di jama' takhir akhirnya jama' misak tengriki membuat jama' sendiri ini yang lebih baik dan itu sah boleh kalau mereka menjamak sholat mengikuti yang berdomisiri di sini ini tidak sah ini nonton meneku boleh tidak apa-apa seantara mergung enak sing niyati menjamak saja ada sing niyati menjamak dan kosor jadi manut situasi kelompoknya sendiri-sendiri itu boleh jadi kalau musafir orang yang jama' kosor atau jama' saja itu tidak boleh bermakmum kepada orang yang mukim hati hati yang mukim nah itu jawil kebiasaan nah sebenarnya kalau ingin sholat jama'ah yang wajib jadi niat jadi imam adalah imam sholat jum'at itu wajib niat jadi imam kalau seperti jama'ah sholat subuh maghrib misah bukur ngasar ini imam tidak wajib niat jadi imam jadi seandainya orang langsung takdir di belakangnya tanpa memberi tanda itu dipergulihkan bahkan itu lebih baik lalat jadak ngabrik ini akhirnya malek bermuanteng yang malap nah imam imam itu imam yang selain imam su'at ini tidak wajib harus tahu makmumnya orang makmum rapopo tapi bagi orang yang salah di belakangnya kuduniat imaman makmuman makmumnya harus niat makmuman jadi jadak 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 harus jadak berniat makmum tapi bagi imam selain imam su'at jum'at tidak wajib niat jadi imam kalau su'at tengriki kan juga tidak tahu niat jadi imam aku pernah jadak 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 seandainya saya niat jadi imam dengan niat jadi makmum itu boleh api air berarti kura untuk fadilai jadi imam dengan untuk fadilah jadi makmum seandainya siat niat jadi makmum dengan panjenengan terus saya berniat sholat cukuh diwi ini itu pahala panjenengan kulau pahala sholat diwi aduh 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 urusane pribadi padelengah pembaharan japaah berarti yang pengen untuk pahala katakan denengan jadi ketika ada orang masbuk terus dengan sholat di di belakangnya ini yang pengen untuk pahala katakan denengan lah orang yang di depannya tadi kan yowes anu untuk pahala mereka kan bermakmum kepada imam yang sebelumnya ya boleh api boleh di dalam ibadah mengharapkan pahala atau mengharapkan riso anu pak bu ini tergantung saking hati denengan ya nanti tingkatan 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 keilmuan ke denengan pun saya tambah insya Allah nanti ibadahki ngepsos biambak sama nopo anu 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 ibadahki biopo anu 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 se이를 nanti sementara ngepsos ini wajan menstriban tapi dikurangkan baru apapun di ke Hai kalau misalkan itu dimaksanakan dalam imam dan bismillahirrohmanirrohim lah itu hanya sebagai singkatan dari Bismillahirrohmanirrohim bukan sebagai ayat yang lengkap jadi kalau pateh noponi kutraweh belum sah no tapi itu belum terangkai ayat yang lengkap tapi huruf itu adalah melambangkan dari singkatan Bismillahirrohmanirrohim tapi itu belum ayat lagi belum ayat lengkap masih huruf ayat ngotong tapi ya belum ketika apa itu baca TK hanya apa ya ya terima kasih Alhamdulillah minalohma sallallahu wa'ala sayyidina Muhammad sayyidil al-akhirin Alhamdulillah minalohma sallallahu wa'ala sayyidina wa'ala sayyidina wa-ala sayyidina wa'amalina wa'amana kahrakatina wa'akekanah kannatina Rabbana abnormal bidina hasalah wa'firraga syatawakin Alhamdulillah Ar-Aman